Hai balik lagi di channel GaiBillage Disini aku bakal kasih sharing-sharing cerita Kali ini aku coba dengan teks dan audio aja Kalian kalau ketak sama aku dan kalian yang baru mampir bisa langsung like, komen, dan subscribe Dan bantu aku untuk menuju 1000 subscriber Jadi aku tuh pernah kerja menjadi cleaning service di salah satu kantor di daerah Jakarta Pusat Jadi aku kerja sudah lumayan lama disana Sudah 5 tahun Jadi wajar saja kalau misalkan saya kenal sama beberapa orang dan beberapa tenan Salah satunya office boy Jadi ada salah satu office boy Yang lumayan umurnya agak tua Sekitar 35an Memang dia tuh dari awal saya kerja Terus melihatin, terus melihatin, perhatiin Cuma makin kesini dia berani menegur saya Dengan menanya nama saya Terus menanya saya tinggal di mana Sambil menyedorkan kopi Seiring berjalannya waktu Kita saling kenal Namanya Pak Kris Dia memang beragama katolik Dan dia disana menjadi OB sudah lumayan lama Jadi awal-awalnya Seperti biasa Dia ajak ngopi, ngerokok Ngobrol Dan kebetulan dia tuh suka istirahat Tidur di exit Exit itu tangga darurat yang Biasa orang-orang OB itu pada merokok Atau tidur Jadi Kejadian awalnya Waktu itu gue lagi Tiduran Itu kebetulan di Exit yang paling bawah Biar gak kedengeran Atau gak ketahuan atasan Niatnya Tiba-tiba Dia datang Langsung menegur Bill Lagi ngapain Aku bilang tiduran Dan dia juga Mengajak ngopi Dan ngerokok lagi Pertama-tama sih Biasa aja Gak ada kecurigaan Dari gue pribadi Tapi Lampet laun Kok Aneh Dia memandangi Gue terus Pokoknya kayak Sikapnya aneh gitu Gue masih mencoba Berpikir positif ya guys Dan tiba saatnya Waktu itu Gue lagi tidur Posisinya Karena kecapean Kerja Dia datang Dan gue masih Setengah sadar Untuk dia ngajak ngopi Dan gue kayak nolak Karena gue ngantuk Tiba-tiba Tiba-tiba Dia merabah-rabah Bagian intim Gue Sontak Gue kaget Dan dia bilang Diem aja Enak kok Dan gue yang berpura-pura Polos Gue sengaja gue diemin Ternyata benar Dia melalap Itu gue Dia melalap Burung Sampai akhirnya Cairan itu Keluar Dan disitulah Awal Yang gue rasain Sama dia Kejadian itu Berangsur Agak lama ya Karena sesering Mungkin Kita begitu Sampai puncaknya itu Dia nekat Dia coba dudukin Organ intim gue Dia bilang Aku Nafsu sama kamu Tolong Nanti aku kasih uang Tadinya gue menolak Tapi dia udah prepare loh Dia membawa pengaman Saat itu Akhirnya yaudah Kita main Di deksit itu Lumayan lama Durasinya Sambil dia teriak Dan gue tahan Mulutnya Pakai tangan Supaya Nggak kedengeran Jadi Waktu itu Dia bilang Keluarin Di mulut Di mulut aja Yaudah Gue ikutin Dan ternyata Benar Dia ngasih uang 300 ribu Kejadian itu Juga berangsur lama Sampai gue resign Disana Dan yang terakhir Itu lebih gila Malam Waktu gue masuk shift Malam pulang jam 10 Dia ngajakin Katanya untuk Terakhir kali Disitulah Disitulah Puncaknya Kita benar-benar Bugil Sumpah Itu keringat Semua Menjulur Kita melakukan Itu selama Tiga kali Dan dia ngasih Dan dia ngasih gue Uang 1 juta 500 Terdengar Seperti Belacur ya Saat itu Cuma Karena enak Juga ya Karena pertemuan Terakhir Akhirnya Pokoknya dia Sangat-sangat Liar Di tiap Di tiap Gue Orgasme Dia selalu Minta di mulut Minta di muka Sumpah Jangan bosen-bosen Bulan depan Gue akan bikin video pijat Oke Salam Najis Selamat menikmati Selamat menikmati